Oke, ini panduannya. Kita coba next. Jadi pertama, teman-teman kunjungi ini, Zeniora.education. Untuk yang di awal ini, teman-teman bisa pakai web dulu ya. Untuk nanti tryout-nya, baru teman-teman bisa pakai aplikasi. Untuk aplikasinya, kita baru ada di Playstore. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pakai IOS, itu teman-teman tetap pakai website. Oke, kita next. Teman-teman, kemarin kan sudah daftar. Itu bukan berarti teman-teman sudah punya akun Zeniora. Jadi teman-teman tetap harus bikin akun Zeniora. Jadi teman-teman itu harus daftar dulu. Jadi kalau misalnya sudah punya akun kan tinggal login gitu ya. Kalau belum, teman-teman klik daftar dulu gitu. Nah, setelah itu teman-teman baru masuk. Nah, ketika sudah masuk, teman-teman tidak langsung ke menu Zeniora itu. Tapi teman-teman masuk ke menu aktivasi. Jadi aktivasi ini kita gunakan untuk teman-teman mendapatkan saldo gitu ya. Yang nantinya saldonya bisa digunakan untuk beli paket tryout gitu. Kita next. Nah, jadi ketika diklik menu aktivasi, teman-teman pilih dulu Zenito. Jadi di sini pilihannya ada Zenito, ada yang lain gitu ya. Teman-teman pilih Zenito. Terus teman-teman masukkan UTPK TPS Februari 2022. Nah, ini kode tokennya gitu ya. Nah, kode tokennya ini bisa teman-teman gunakan sampai tanggal 7 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman habis ikut Zoom ini terus kelupaan, terus nggak ngeridem sampai tanggal 7 itu teman-teman bakal hangus gitu ya untuk tokennya gitu. Nah, ketika teman-teman ridem itu teman-teman bakal dapat saldo Rp20.000 gitu ya. Nah, Rp20.000 itu nanti bakal digunakan untuk tryout gitu. Untuk pembelian tryout. Kita next dulu. Nah, jadi nanti otomatis dapat saldo Rp20.000 dan teman-teman tinggal masuk ke Zenito. Terus teman-teman pilih UTPK SBMPTN gitu ya. Ini juga bisa di aplikasi nih gitu. Terus teman-teman pilih yang TPS. Nah, di sini kan TPS kan ada paket 1 sampai paket 15. Nah, teman-teman ngerjain yang mana gitu ya. Nah, ngerjainnya itu adalah yang paket 8 gitu. Kenapa paket 8? Karena biar kita sama gitu ya. Jadi nanti pas waktu kita bagikan rankingnya, teman-teman juga dapat nih gitu. Kalau teman-teman beda-beda, nanti teman-teman nggak bisa dapat perankingan yang sama gitu. Dan lagi untuk harganya pun, di sini kan Rp25.000. Nah, untuk khusus yang paket 8, kita harganya Rp20.000. Karena biar teman-teman bisa ambil paket tryout-nya gitu ya. Nah, jadi teman-teman ambil yang paket 8, ini juga kita masih Rp25.000 karena default gitu ya. Nah, nanti setelah zoom ini, itu bakal harganya kita set up Rp20.000 sampai tanggal 7 gitu ya. Sampai topenya selesai. Kalau misal teman-teman nanti nggak ambil sebelum tanggal 7, teman-teman nggak bakal bisa gitu. Karena teman-teman masih minus Rp5.000 gitu ya. Ada gap Rp5.000 gitu. Nah, ini untuk panduannya, mungkin kita demo ya. Kalau misal teman-teman masih belum paham, ini aku coba demo-kan. Nah, ini kita pakai akun real ya, akun yang jeniora. Jadi, ini dashboard-nya. Kalau misal teman-teman udah masuk, teman-teman bisa verifikasi ataupun teman-teman nggak verifikasi pun juga bisa ya untuk tryout. Tapi kalau untuk pembelian paket, teman-teman harus verifikasi dulu gitu. Nah, ini klik menu aktifasi. Ya kan? Nah, terus ini nanti pilih Zenito. Nah, yang di sini masukkan kode apa tadi? UTBK TBS Februari 2022. Nah, ini kan saldonya kan Rp100.000 ya. Nah, kalau misal ini nanti kodenya teman-teman benar, itu bakal teman-teman ada penambahan saldo gitu. Nah, kupon Anda Rp20.000 gitu kan. Oke. Nah, jadi saldonya udah Rp120.000 nih. Nah, kalau misal teman-teman awalnya nol kan teman-teman dapat Rp20.000 ya. Nah, teman-teman tinggal masuk ke menu Zenito. Nah, di sini teman-teman masuk ke UTBK, terus teman-teman scroll nih. Karena default dari Zenito itu yang pertama Sosum. Di sini juga ada TPS dan TKA Sosum gitu ya. Terus ada juga apa itu namanya Saintec. Nah, di situ ada TPS dan TKA Saintec. Dan yang ketiga teman-teman ada TPS. Nah, TPS ini hanya full TPS ya. Jadi nggak ada TKA-nya gitu. Nah, kenapa sih kita adakan TPS sendiri? Karena di beberapa ujian mandiri ya. Baik itu UNPAD, terus apa itu namanya. Apa itu di beberapa kampus. Nah, itu bobotnya itu setara dengan TPS gitu. Karena kebetulan adik saya sendiri tahun 2021 kemarin itu masuk ini ya. Masuk mana itu namanya UNPAD. Nah, itu jalur mandiri juga gitu. Nah, itu bobot soalnya itu setara dengan latihan soal TPS gitu. Jadi, nggak ada salahnya nih. Ketika misal teman-teman berbanyak latihan soal TPS. Karena paling buruk pun kalau kalian mandiri, itu bobotnya juga TPS gitu. Tapi ada juga beberapa kampus yang bobotnya lebih tinggi. Kayak misal Cimaui ataupun Utulugm gitu. Tergantung ini ya, tiap kampus. Nah, ini teman-teman pilih paket yang ke-8 gitu ya. Nah, ini teman-teman klik ambil gitu. Nah, kebetulan untuk akunku sendiri ini, karena udah membership, jadi warnanya hijau. Kalau warna hijau pun tanpa saldo pun bisa gitu. Nah, tapi nanti buat teman-teman itu pasti warnanya merah gitu ya. Nah, teman-teman tinggal klik ambil. Maka otomatis tryoutnya bisa dikerjakan gitu ya. Karena udah terbayar dari saldo yang teman-teman dapatkan tadi gitu. Nah, di dashboardnya ini nanti saldonya bakal berkurang 20 ribu ya. Kalau misal teman-teman nol awalnya juga bakal kembali nol gitu. Nah, mungkin itu untuk panduannya. Ini nanti kita bakal buka GNE ya. Kalau misal teman-teman mau tanya terkait panduannya bisa coba ini, ditaruh di kolom chat sambil aku jelasin beberapa ini ya. Istilahnya paket menarik buat teman-teman. Jadi, misal aku bacakan nih. Jadi, kalau misal nih mungkin teman-teman yang lihat di story Instagram JINIORA teman-teman juga udah baca. Jadi, ada nih teman-teman yang udah kuliah gitu ya. Tapi teman-teman yang mau kuliah. Tapi teman-teman bingung nih untuk pilih jurusnya yang tepat gitu ya. Takut salah jurusnya juga. Nah, teman-teman bisa ikutan nih tes minat dan bakat gitu ya bareng JINIORA. Jadi, harganya itu Rp. 99.000 dan juga teman-teman nggak asal-asalan gitu ya. Karena di tes ini itu ada metode ilmiahnya juga dan juga teman-teman bakal tahu bidang minatnya itu apa. Misal bidang minatnya itu sains gitu ya. Atau bidang minatnya itu kayak teknik. Nah, itu bakal tahu juga dan itu bisa teman-teman simpulkan. Oh, kira-kira kalau misal di bidangnya itu sains gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa apa nih jurusannya. Oh, entah itu matematika, biologi gitu ya. Atau kalau misal teman-teman itu adalah seorang tingkar gitu ya. Atau pemikir gitu ya. Nah, itu teman-teman, oh misal biologi dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa diambil kesimpulan gitu. Jadi, teman-teman juga ya ini ya anti salah-salah jurusan klub. Dan yang terakhir juga teman-teman ngerjainya juga online. Dan nanti ketika teman-teman udah daftar, kita bakal kirimkan panduannya itu via email. Dan teman-teman bisa ngerjain gitu. Nah, kita kasih batas waktu kurang lebih tiga hari gitu ya. Jadi, nanti selama tiga hari itu teman-teman bisa pilih sesuai waktu teman-teman yang ini ya, longer gitu. Nah, ini juga ada promo juga. Jadi, itu harga promo dan teman-teman bisa daftar itu dengan cara chat aja ya admin yang di grup ataupun via Instagram pun juga bisa gitu. Nah, yang terakhir ini juga ada promo spesial juga buat teman-teman nih yang mau persiapan buat masuk PTN. Nah, buat teman-teman yang mau masuk PTN itu ada beberapa ini ya paket dari Zeniora. Nanti ini ada audio yang ini. Mungkin boleh di chat dulu ya buat teman-teman. Baru kita nanti tanya-jawab. Nah, aku lanjut. Jadi, teman-teman yang misalnya belum dapat latihan soal yang berkualitas gitu ya. Terus teman-teman bingung kira-kira soal UTBK itu yang seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikutan paket di Zeniora gitu. Jadi, harganya juga sama 99 ribu. Teman-teman bakal dapat berlangganan di Zeniora itu sekitar 3 bulan. Jadi, selainnya ya sampai dengan UTBK selesai gitu ya. Dan ini juga cocok buat teman-teman yang memang mau tryout lebih rutin dan juga mandiri. Dan ini pun juga dilengkapi pembahasan. Nah, jadi misalnya nih teman-teman udah tryout, terus teman-teman mau cek pembahasan. Nah, itu teman-teman tinggal lihat aja di menu analisis dan pembahasan kita. Nah, ini juga bisa buat ningkatin ya. Karena semakin teman-teman tahu apa yang teman-teman belum bisa. Terus teman-teman tulis soal-soal yang belum bisa. Nah, teman-teman latihan soal berbab dan belajar materi juga. Nah, kalian tryout lagi. Itu bakal bisa ningkatin gitu ya. Karena otomatis kalian evaluasi. Nah, kebanyakan, ini yang aku zaring juga ya. Nanti juga mau ditambah ke Irvandi. Mungkin ngerasa nggak sih teman-teman misalnya tryout sekarang itu ikut ke platform A. Nilainya 600 gitu ya. Tryout di platform B, mungkin selisihnya dikit. 605, 610 gitu ya. Nah, itu bisa dibilang kan stuck gitu ya. Nah, teman-teman nggak stuck itu mungkin kalau teman-teman bisa ada progres kenaikan kurang lebih 25 atau 30 poin. Itu bisa dibilang kalian berprogres. Tapi kalau misalnya naiknya hanya 5, 3, under 10 lah. Nah, itu kemungkinan juga teman-teman masih stuck gitu ya. Nah, cara biar nggak stuck yaitu yang menurut gue adalah teman-teman setelah tryout, teman-teman catat, oh misal di eksponen itu aku nggak bisa. Katanya satu eksponen. Nah, setelah tryout selesai, kalian jangan ikut tryout lagi. Atau kalian jangan dibiarin aja. Rata-rata kan habis tryout selesai ya. Tapi yang bener adalah setelah teman-teman tryout, kalian list yang nggak bisa apa. Nah, setelah kalian list, kalian bakal ngasih target, oh eksponen ini kan sebenarnya materinya nggak banyak gitu ya. Mungkin aku udah paham, tapi kemarin itu agak kegojek gitu ya. Nah, jadi yaudah aku kasih waktu satu hari lah untuk mantepin materi eksponen gitu ya. Yaudah, kalian belajar sehari materi eksponen dan kalian latihan soal. Mungkin berapa ya, 10 soal atau 20 soal gitu ya yang beragam. Nah, itu sumbernya bebas. Di internet bisa, di jenera bisa. Nah, kalian latihan soal sampai bisa. Nah, ketika udah bisa kalian centang gitu ya, baru lanjut ke babi yang kedua yang belum bisa. Nah, itu bakal yang ngebikin teman-teman naik nih gitu. Karena rata-rata ya, banyak orang yang terjebak gitu ya, atau stuck di nilai tryout. Karena mereka hanya fokus di latihan soal atau mereka hanya fokus di belajarnya aja gitu ya. Karena dua-duanya ini penting gitu. Kayak satu poin gitu ya. Kalau soal teman-teman punya satu poin atau satu lembar uang, kalau hanya sebelah ya nggak bakal kepake. Tapi dua-duanya ini harus teman-teman gunakan gitu ya. Belajar materi, kalau misalnya teman-teman nggak latihan, itu juga bakal susah. Karena aku dulu pernah, aku juga pernah SMA ya. Nah, waktu SMA dikasih rumus banyak, disuruh hafalin. Nah, ketika udah hafal rumusnya, soalnya keluar. Nah, ini bingung. Ini pakai soal yang mana gitu ya. Nah, itu bisa jadi kalau misalnya teman-teman nggak banyak latihan soal gitu. Nah, teman-teman latihan soal aja. Nah, misalnya tryout aja, atau latihan soal apa-apa aja gitu ya. Tanpa teman-teman evaluasi lagi, tanpa kalian belajar lagi, ya teman-teman bakal terjebak juga gitu. Jadi, ya saranku adalah teman-teman belajar materi, teman-teman juga latihan soal gitu. Jangan pakai hanya satu sisi. Nah, kalau teman-teman pakai hanya satu sisi, teman-teman bakal terjebak di stack gitu ya. Nilainya ya segitu-gitu aja gitu. Nah, harapannya ini bisa jadi suatu hal yang penting nih, yang bisa teman-teman dapat gitu. Selain nanti dari Kak Irvandi gitu. Nah, mungkin sebelum aku sampaikan ke Kak Irvandi, mungkin Kak Irvandi juga lima menit lagi gitu ya. Boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nih, terkait pelaksanaannya gitu ya, untuk tryout UTBK-nya, ataupun seputar yang barusan aku jelasin gitu. Oke, boleh kalau misalnya mau teman-teman tanyakan, dan ini juga Q&A dari yang di grup, itu sudah Kak Irvandi rekap gitu ya. Sudah ada di sini nanti Kak Irvandi yang bahas, dan itu menurutku sangat bervariasi, karena satu grup kan sekitar 256 orang, ada 10 kurang lebih berapa ya kemarin, 20 pertanyaan, dan itu yang kurang lebih nggak sama ya. Nah, itu Kak Irvandi udah ini risam gitu ya, dan ini bakal dijelasin gitu. Mungkin itu kalau misalnya teman-teman ada yang ditanyain, silakan ya. Untuk kode token, nah kode token ini UTBK TPS Februari 2022, teman-teman udah bisa ini ya, apa itu namanya, pakai sekarang. Kalau misalnya teman-teman mau coba sekarang, bisa ya sambil nunggu yang lain tanya, teman-teman coba sekarang. Nah, tapi untuk tryout-nya itu, hanya bisa ini, apa itu namanya nanti setelah meeting, karena harganya baru kita sesuaikan, yaitu Rp20.000 gitu. Oke, ini ada yang ini ya, di rumahnya hujan ya, itu oke kalau misalnya teman-teman udah clear, nggak ada masalah. Nah, ini tambahan aja buat teman-teman yang mau didapetin sharing dari Kak Irvandi, karena Kak Irvandi itu kemarin sempat ditolak di mungkin tujuh kampus ya, tujuh seleksi kampus, terus teman Kak Irvandi juga masuk di tiga kampus, ada di ITB, di STTN ini ya, Batan, sorry yang nuclear itu ya, sama di Politeknik gitu. Nah, mungkin nanti Kak Irvandi bakal cerita lebih banyak gitu. Nah, mungkin ini dari aku cukup, ini kita cerita mungkin kurang lebih tiga menit ya, ini sambil zoom-nya ini bakal di-discover sama Kak Irvandi gitu. Oke, ini thank you ya buat teman-teman, ini izin tiga menit buat zoom ini di-discover sama Kak Irvandi. Oke, thank you guys. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, ini selamat sore ya teman-teman. Ini aku bukan Kak Irvandi yang tadi ya. Oke, aku izin share screen dulu ya. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan belum di layar teman-teman? Kalau udah, coba ya. Cepat tulis di kolom komentar dong, udah apa belum. Ini cara presentasikan gimana nih. Nah, tampilkan. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Selamat berbahagia ya di hari Sabtu-Sabtu yang lagi nyantai, terus kita ngobrol-ngobrol yang santai gitu kan. Nah, ini akan coba kita bahas nih sedikit pertanyaan dari teman-teman yang kemarin baru gabung grup. Dan mungkin teman-teman yang udah beberapa kali dengerin aku, coba dengerin lagi. Di, dievaluasi dari teman-teman itu yang apa yang gue bilang itu kemarin udah dilapin apa enggak sih kayak gitu. Ini bersifatnya santai ya. Gak usah kaku-kaku banget. Ini bukan, ini ya kayak ujian atau kalian bukan kelas. Jadi gak usah kaku-kaku banget. Gak usah kayak kanepu kering gitu ya. Kayak kembar gak? Ini, ini tak diapa ini ya. Emang kembar toh. Emang kembar kayak gitu. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Gimana cara belajar yang efektif buat yang baru belajar UTBK tapi linjur? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara belajar efektif untuk persiapan UTBK dalam waktu kurang lebih tiga bulan lagi kayak gitu. Intinya, belajar dulu ya. Bagaimana cara belajarnya kayak gitu. Kalau saran aku, ini masih ada tiga bulan kan? Kalian bisa ngejar satu bulan ini buat nambel-nambelin materi yang kalian belum pahami. Atau dua bulan deh. Dua bulan ini, kalian pelajarin materinya. Review lagi dari apa yang salah di tryout. Itu kalian evaluasi, kalian tulis di matematika. Ternyata salahnya masih bab A, bab B, bab C, sampai E lah. Sampai Z mungkin banyak. Nah, itu coba kalian materinya tuh lihat lagi. Buka-buka lagi. Tulis lagi. Cater lagi. Coba kerjakan soal tryout-nya lagi. Nah, poinnya di saat kalian udah coba review materi, kalian bisa ngerjakan lagi soal itu tanpa kesulitan. Nah, di situ poin pentingnya. Nah, kalau menurut aku dua bulan ini masih efektif banget ya. Masih banyak banget buat teman-teman belajar materinya lagi. Dan satu bulan ini baru teman-teman mau nggak mau materi udah lepas. Yang kalian kerjakan apa? Ya sehari berapa soal? Sebanyak mungkin. 100 soal, 200 soal. Nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau belajarnya yang efektif gimana, menurut aku belajar materi dulu deh. Karena kalau teman-teman materi nggak paham, soal semudah apapun, kalau teman-teman nggak tahu nih, trigonometri, identitas, itu soal semudah apapun, nggak bakalan kebayang. Karena teman-teman ngeliatnya, oh ini soal susah, soal susah. Nah, soal susahnya kenapa? Karena kalian nggak tahu materinya. Nah, makanya materinya tuh penting. Dua bulan ini gunakan belajar materi, penuhi materi yang belum, entah itu pelajaran apapun, coba mulai lagi. Jadi, jangan ini ya, mikirnya jangan, ah waktunya tinggal tiga bulan, tapi mikirnya masih ada tiga bulan. Kayak gitu ya. Jadi mentionnya biar nggak kebalik. Jadi bukan tinggal tiga bulan, teman-teman lalu pasrah gitu kan. Tapi masih ada tiga bulan. Masih teman-teman bisa maksimalin. Dua bulan buat materi, satu bulan buat full latihan soal. Kayak gitu. Aku dulu juga gitu. Terus, kalau yang melintas jurusan gimana? Kalau menurut aku ya, kalau ada, misalkan kalian anak IPA, terus nanti bakalan daso zoom-nya ya. Nah, kalian nggak bakal bisa nge-cover semua ya. Pastinya ya. Kalau aku dulu, saya intek kan. Aku nggak bisa banget nge-cover fisika. Harus 15, nggak bisa. Bahkan di atas 10, 13 tuh kayaknya susah ya. Nah, makanya aku ada triknya, yakni matematika, kimia, aku maksimalin. Nah, biologinya, ya juga masih sedang gitu kan. Makanya kalau kimia matematika IPA, aku dulu 13 dari 15. Bahkan kalau yang di kimianya, aku 14 dari 15. Itu udah full banget loh. Terus, kalau di biologinya, aku buat 15 per 15 kayaknya, soalnya nggak ada hitungannya kayak gitu. Ya, aku 15 per 15. Tapi, ya aku yakin, bener kayak gitu. Mungkin ada satu-dua yang menajet juga nggak tahu. Tapi, yang fisika, aku cuma ngerjakan 8 kayak gitu. Aku cuma ngerjakan 8. Artinya apa? Ya, aku nggak seberapa naruh di fisika kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang linjur, ya dari pelajaran chain tech-nya ini, apa nih? Yang misalkan kurang. Yaudah, misalkan fisika. Ya, mungkin ada dua opsi. Teman-teman mau memperbaiki, atau teman-teman, yaudah, dikit aja. Tapi, yang lain dipastikan maksimal. Ada kayak gitu. Nah, di sejumnya juga teman-teman belajarnya kayak gitu. Dari, mana dulu nih? Dari sejarah ekonomi, geografi, sosiologi, peluang yang teman-teman, buat belajar linjurnya itu cepat nangkep, yang mana? Kalau geografi dulu, yaudah, geografi. Habis itu, sosiologi. Habis itu, sejarah. Habis itu, terakhir ekonomi. karena ekonomi ini, kita dari anak IPA. Ekonomi, nggak tahu nih tentang nyusun anggaran, atau apalah, yang hitung-hitungan ekonomi, nggak tahu nih. Yaudah, ntar di akhirnya boleh. Tapi, yang efektifnya yang mana? Teman-teman harus mikir, bahwa dari empat ini, mana yang sekiranya cepat nangkepnya, cepat belajarnya. Itu sih, kalau dari aku ya. Jadi, harus emang ada yang diprioritaskan, harus ada yang dikorbankan. bisa ditempel ya, bisa ditambal, bisa ditutup dengan, apa yang kalian prioritaskan, kayak gitu. Itu sih, jangan sampai yang, udah dikorbankan ini, nggak ditambal dengan yang lain. Misalkan gini, yaudahlah, aku fisika cuma, nama aja lah nanti. Tapi matematika kimianya, cuma ngejakan dua. Kan ini bunuh diri, kayak gitu kan. Nah itu sih, jangan sampai kayak gitu. Nah itu, efektifnya gimana ya, kayak tadi, dua bulan materi bisa, satu bulan latihan soal. Nah, untuk belajarnya, itu, perharinya gimana sih teman-teman, kayak gitu. Jangan sampai, teman-teman di sini ya, belajarnya itu cuma, kayak ngejakan tugas. Nah itu bukan belajar, itu teman-teman ngejakan tugas. Kalau belajar itu benar-benar, belajar materi, latihan soal. Terlepas, di situ ada PR apa enggak. Jadi bedakan ya. Jadi teman-teman, kalau bisa, pulang sekolah nih, oh aku dari jam 4, atau dari jam 9, jam 7, aku fokus ngejakan tugas. 7, itu belajar materi UTPK, itu baru benar-benar belajar. Jangan definisikan, ngejakan PR itu belajar, kayak gitu. Kurang. Bukan salah sih, tapi kurang, kayak gitu. Terus waktunya, nah buat teman-teman yang di sini, gap year, waktunya kan bisa lebih banyak. Itu digunakan juga, buat teman-teman yang, kelas 12, sebenarnya juga banyak nih, waktunya. Kalau teman-teman mungkin bisa, ini ya, agak ngerim-ngerim buat mainnya, atau Sabtu Minggu dibuat belajar, buat main, itu bisa, kayak gitu. Teman-teman, pintar-pintar lah, kayak gitu. Terus belajarnya nih, quality time, atau quantity time, kayak gitu kan. Biasanya, tepat kayak gitu lah, nggak selesai-selesai ya, Kak, aku belajar 2-3 jam aja, soalnya aku, pengen belajar yang dikit, yang penting kualitasnya. Ada yang bilang, Kak, aku belajar, baru 10 jam, karena quantity itu penting, kayak gitu. Ya jangan sibuk disitunya, tapi kalau bisa ya, apa ya, kombinasikan, quantity sama quality, kualitasnya bagus, apalagi kalau ditambah, kuantitas yang banyak, ya itu lebih oke, kayak gitu loh. Jangan sampai sibuk dibandingin, quality sama quantity, tapi dua-duanya, kayak gitu. Nah itu sih yang perlu teman-teman perhatikan. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara membagi, waktu belajar persiapan UTBK, dengan belajar untuk ujian sekolah. Kalau menurut aku, ujian sekolah itu, levelnya, nggak sesulit UTBK ya, apalagi, ujian mandiri. Karena ujian mandiri, simak, utul UGM, undib, itu kalau teman-teman lihat, sainteknya ya, bukan TPS-nya, atau TPA-nya, tapi sainteknya itu lebih di atas, sainteknya UTBK. Bahkan matematika IFA pun, kadang di simaui, nggak ngota. Di UGM undib, juga nggak kepikiran, modelnya gimana. Di UGM, kayaknya gampang, ternyata mulet. Nah itu juga, susah gitu loh. Makanya kalau ujian sekolah, kalau teman-teman niatnya nih, belajar buat UTBK, pasti ujian sekolah itu ngikut kayak gitu loh. Misalkan aku, niatku nih, belajar matematika IFA buat UTBK. Belajar dari materinya, belajar dari latihan soalnya. Nanti secara nggak langsung, ujian sekolahnya nih, udah bisa gitu loh. Kenapa? Karena kalau teman-teman benar-benar belajar UTBK, itu pasti nanti di buku UTBK itu, ada materi, ada latihan soal, dimana latihan soalnya itu juga, dari yang termudah gitu loh. Misalkan bab matrik nih, itu dari yang termudah ada, di soal-soal buku-buku UTBK itu. Baru nanti sampai soal-soal yang benar-benar trik, atau yang sulit tuh ada. Jadi menurutku, kalau teman-teman belajarnya di UTBK dulu, nanti ujian sekolahnya pasti ngikut kayak gitu. Menurut aku ya, tapi kalau menurut teman-teman beda, ya it's oke teman-teman, coba pahami juga cara belajarnya teman-teman gimana. Kalau aku sih, lebih ke situnya kayak gitu. Karena udah auto nih, apalagi ujian sekolah ini udah ini ya, gak langsung kayak UN gitu kan. Kalau UN tuh juga masih agak ini ya, UN tuh tingkat kesulihannya tuh gak tinggi banget gitu loh. Pasti kalau sekarang masih ada UN, pasti udah bisa kalau teman-teman belajar UTBK kayak gitu. Yang penting belajar UTBK-nya yang benar kayak gitu. Terus yang selanjutnya nih, bagaimana cara meraih skor tinggi supaya kita bisa melalui jurusan yang kita inginkan. Nah, caranya gimana? Caranya kalian belajar materi ditambah evaluasi. Kadang teman-teman tuh gini, aku dulu merasain, belajar materi gak tuntas tuh susahnya gimana, susahnya susah banget kayak gitu. Teman-teman belajar materi eksponen deh. Materi eksponen tuh, belum tuntas belajarnya, masih setengah aja. Terus di TO, aku gak bisa nih. Nah, habis itu pulang TO, gak dibahas, disekip, yaudah, besoknya lagi TO lagi, bab yang sama, gak bisa. Gak dibahas lagi. Nah, itu siklusnya kayak gitu, looping ya, muter aja ya. Tapi kalau teman-teman misalkan nih, belajar, terus TO, tryout nih, udah tahu, oh, di tryout ini, di matematika kok gak bisa nih, bab integral. Nah, di saat itu, teman-teman belajar materi integral. Dicoba, ngerjakan lagi soal yang gak bisa. Dievaluasi, terus nambah beberapa variasi soal integral. Nah, dijamin, besoknya itu, kalau keluar integral, paling gak teman-teman bisa gitu loh. Kalau enggak ya materi yang direview teman-teman tuh, ketolong gitu loh, keinget. Nah, itu yang teman-teman bisa jadiin nilainya tuh semakin tinggi. Aku dulu ya, kalau passing grade, passing grade aku di 2016, itu 26 cuy, 26. Aku tulis ya di sini ya. 26. Nah, 26. Tapi di endingnya, di ending, itu aku, PG-nya, 63 kayak gitu. Naik berapa tuh? Naik tinggi banget nih. Misalkan kalau nilainya ratusan, mungkin sekarang di angka 300. Tapi, kalau di akhirnya, aku nilainya paling 900, 800 gitu. Kenapa? Ya, karena evaluasinya tuh step by step. Kayak gitu. Gak bisa teman-teman, harus belajar nih. Satu keseluruhan, try out, berharap nilainya langsung tinggi. Gak bisa. Kenapa? Ya, kalian bisa tinggi tuh, jangan mau dadakan aja gitu loh. Gak langsung dalam semalem. Tapi teman-teman bertahap, oh kemarin gak bisa apa dievaluasi. Terus try out lagi, oh kemarin gak bisa yang ini dievaluasi. Try out yang ini gak bisa dievaluasi. Nanti kalau teman-teman udah, hampir mendekati titik akhir, kalian bisa semua. Kalau kalian tarik garis ke belakang, oh iya, ternyata aku bisa semua, karena aku dulu udah, nambelin yang bab ini, nambelin bab ini, nambelin bab ini. Nah, itu teman-teman baru kerasanya di situ. Jadi, jangan berharap, belajar semalam, nilai try out kalian, cepat berubah gitu. Enggak, karena gak ada yang instan ya kayak gitu. Terus teman-teman mulai dari, sedikit-sedikit lah kayak gitu. Mulai dari memenai apa yang kurang. Jangan langsung berharap tinggi kayak gitu. Nah gitu ya, jadi bertahap. Kalau teman-teman sekarang masih 300, ya gak usah menyerah kayak gitu. Masih ada peluang, masih ada 3 bulan, tingkatin 400, 500, 600, 700. Yang penting progresif kayak gitu ya. Teman-teman fokus ke progresnya. Jangan mau dadakan kayak gitu. Terus lanjut. Hal apa yang harus dilakukan bagi anak GPR dan harus dimulai dari mana untuk belajar UTPK? Aku dulu GPR kan, 2016 gak dapat apapun. Nah, di bulan itu, sesudah UTPK 1 bulan, 2 bulanan. Nah, itu aku baru belajar lagi. Kira-kira persiapannya 10 bulan lah kayak gitu. Nah, yang dilakukan apa? Ya teman-teman banyak loh yang bisa dilakukan. Pertama, review materi. Yang kedua, bimbel, yang ketiga juga ya teman-teman, latihan bahasa Inggris. Itu-itu aja kayak gitu. Nah, yang penting teman-teman tahu GPR ini buat apa? Itu tujuannya yang utama kayak gitu. Jadi, apa yang kalian lakukan ya sesuai dengan tujuan kalian kayak gitu. Nah, kalau aku dulu, GPR karena pengen masuk UTP nih, pengen dapat kampus yang lebih baik. Yaudah, aku belajar. Aku belajar yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, aku mulainya dari mana? Aku belajarnya. Aku benar-benar mulai dari belajar TPS. Bahkan, ini ya, aku dulu kan pakai Z kan. Teman-teman tahu kan ya. Bukan R ya. Yang Z ya. Yang people online. Aku benar-benar ini loh. Belajar dari basicnya ya. Makanya, aku sampai tahu basicnya itu dari mana. Kita tuh harus belajar fondasi. Kita tuh harus latihan soal terus-menerus. Deliberate practice. Kayak gitu kan. Itu mindsetnya kebangun. Karena aku belajar di awal tuh dari TPS dulu. Dari sesuatu yang mudah, yang mana kalau teman-teman bisa tuh ningkatin percaya diri teman-teman. Nah, kalau teman-teman percaya diri, teman-teman bakal semangat nih buat masuk ke bab yang lain. Nah, dari sekarang, teman-teman ini juga masih bisa loh. Belajar nih, PK dulu nih. PK. Belajar, ternyata kalian jago nih, PK nih. Terus, di sekolah, kalian jadi pede nih. Teman-teman yang belajar di PK, ada yang gak bisa, teman-teman bantu nih. Oh, ternyata kalian bisa ngejarkan. Itu kan percaya dirinya nambah nih. Dengan percaya diri yang nambah itu, teman-teman bakal pengen nih buat nambah bab yang ini, bab yang ini, biar nanti ditanya teman tuh bisa. Terus, ya juga biar teman-teman tuh paham juga. Nah, itu yang pertama, percaya diri. Nah, dari situ teman-teman bakal belajar lanjut-lanjut-lanjut kayak gitu. Aku dulu dari DPS, terus, apa, terus yang bagian SKD ya. Dulu ada yang SKD, terus baru yang Saintec-nya kayak gitu. Jadi bertahap. Itu sih yang harus teman-teman mulai dari sekarang. Kayak gitu. Dari mana ya? Dari yang termudah dulu kalau menurut gue. Terus tips konsisten belajar supaya bisa melakukan antara belajar UTPK sama tugas sekolah. Itu tadi sih. Teman-teman harus membagi waktu jangan belajar yang asal-asalan. Karena kalau asal-asalan juga semua orang bisa. Tapi teman-teman harus ngasih spend waktu nih. Aku pulang sekolah ngerjakan tugas dua jam. Setelah dua jam aku belajar waktu UTPK. Kayak gitu. Teman-teman harus kayak gitu ya. Harus ada waktu. Nah, itu harus konsisten. Nah, konsistennya gimana? Ya, teman-teman harus punya mimpi dulu kan. makanya waktu aku udah kasih video yang tip-enter gitu juga aku jelaskan. Yang pertama itu apa sih? Teman-teman punya goals gitu loh. Kalian punya tujuan. Nah, sekarang nih kalau teman-teman belum punya tujuan, yaudah cari. Pengen masuk kampus apa? ITB, UI, UGM, print gambarnya. Print tuh murah kok. Hitam putih 100-200 rupiah. Kalau teman-teman gak bisa nge-print gambar deh. Tapi gak mungkin kan. Kalian gak bisa nge-print tuh gak mungkin kan. Ya, tapi setidaknya kalau gak ada print-printan atau sulit, yaudah ditulis ITB. Taruh di meja belajar. Taruh di dinding. Taruh di mana. Yang teman-teman tuh bisa kelihatan. Nah, dengan teman-teman bisa melihat itu. Kalian tuh ada semangat gitu loh. Ada semangat lebih. Karena yang penting tuh semangatnya. Kalau teman-teman ada semangat pasti konsisten ngikutin. Kalau udah gak ada semangat ya pasti loyo kan. Nah, kalau loyo ya gak konsisten. Nah, jadi semangatnya itu dulu ada. Nah, teman-teman bisa nih print apa logo apa logo apa bebas. Taruh di meja belajar. Taruh di dinding. Itu bebas. Nah, terus kalian belajar. Nah, waktunya tuh kalau menurut aku ya ya PR tuh kalau bisa ya gak lama-lama ya. Paling satu jam gitu kan ya. Satu jam, dua jam bisa ya. Ntar ada tiga jam lainnya buat teman-teman belajar UTBK. Dari mana? Dari materi. Baru jangan lupa latihan soal. Teman-teman belajar materi aja. Gak latihan soal. Susah. Kalian latihan soal aja. Gak ada materi. Apalagi kayak gitu kan. Ngasal kayak gitu. Jadi kalau teman-teman belajar materi tanpa latihan soal tuh ngerjakan soal susah. Tapi kalau teman-teman ngerjakan soal aja tanpa belajar materi nah itu ngasal kayak gitu. Bisa aja teman-teman jawabnya tuh by instinct. Tapi bukan yang bener kayak gitu. Oke kita lanjut ke next pertanyaan. Nilai aman untuk masuk UIUGMITB. Jadi gini. Nilai tuh gak ada yang aman. Kenapa? Sekalipun kalian dapetin nilai 900 gak ada yang jamin teman-teman aman kayak gitu. Kenapa kok gitu? 900 sudah tinggi. 800 sudah tinggi nih. Tapi apakah aman? Belum tentu. Kenapa? Karena kalian gak bener-bener tahu usul kalian, pesaing kalian tuh seberapa banyak dan seberapa tinggi nilai mereka. Kalian anggapan nih nilai 900 sudah aman. Nilai 900 sudah aman nih. Ternyata gini di jurusan teknik sipil UI misalkan teknik sipil UI nilainya 900 semua. Yang diambil cuma 30. Kalian urutan nomor 31 dengan nilai 900. Apakah kalian masuk? Enggak kan? Paham gak dari situ maksudnya? Gak ada nilai yang aman. Nah maksudnya disitu. Jadi kalau teman-teman berpatokan nilai aman gak ada yang aman. Kalian nilai 800 pun kalau teman-teman gak masuk di klaster peminatnya itu juga buat apa. Misalkan lagi FTTMITB itu nilainya 800 nih. Tapi kalian urutan ke 90. Yang diambil cuma 80. percuma dong ternyata ada anak yang lain nilainya 600 tapi ternyata dia itu masuk di 30 yang diminta di jurusan itu. Lebih untung mereka dong artinya jangan terfokus nilai yang aman tapi fokusnya sebanyak mungkin soal-soal yang kalian bisa dan kalian harus yakin benar nah harus targetnya itu oke boleh lah target nilai tapi kesampingan itu yang paling benar itu targetnya itu apa target punya mindset gini dari 15 soal biologi aku harus ngerjakan 14 soal dan itu pasti benar dari soal fisika 15 aku harus bisa ngerjakan 13 dan itu harus aku yakinkan benar di tiap tryout apapun aku harus bisa nyampe segitu harus percaya diri bisa ngerjakan segitu terus dari PBM 17 aku harus bisa 15 kalau targetnya ngerjakannya semaksimal mungkin di tiap subtesnya aku rasa nilai kalian itu udah nilai yang terbaik gitu loh paham gak sih jadi kalian itu udah dapetin yang terbaik jadi jangan langsung mentok aku udah harus dapet 600 600-nya itu dari mana nah ini yang lebih nyawur teman-teman harus fokusnya aku dari fisika harus bisa 15 aku dari matematika harus 15 banyak amat aku ya gak apa-apa kalian OP aku fisika harus bisa minimal 10 terus dari matematika harus 13 dari biologi harus 14 dari kimia harus 11 itu harus ada target-targetnya kalian harus tulis dan cara buat agar itu terwujud waktu di hari gimana waktu kalian tryout sebisa mungkin kejar angkanya kayak gitu jangan sampai menyerah tryout itu cuma ngejakan 4-5 soal 6 soal berhenti tapi harus mau gak mau kalian paksakan di tryout itu sesuai dengan target kalian di UTPK kayak gitu itu pasti nanti kebawa aku juga dulu aku dengerin kayak gini ya sharing gini aku dengerin kalau teman-teman mau ngejakan banyak itu usahakan di tryoutnya itu udah mulai mentalnya itu di asa gitu loh pengen nanti di UTPK bisa ngejakan 12 soal ya kalian di tryout yang banyak kalian lakukan itu minimalnya 12 harus kalian kejar kayak gitu agar di UTPK nanti 12 itu kerasa mudah kalau kalian punya target di UTPK nanti 12 ngejakannya tapi waktu kalian cuma ngejakan 1, 2, 3, 4 soal 5 soal udah mentok ya bakal 12 soal ini terasa sulit gitu loh jadi mentalnya yang harus dibangun dibangun juga kayak gitu terus pertanyaan selanjutnya tips supaya gak bosan belajar kak dan tips biar semangat terus belajarnya gitu ya jadi gini supaya gak bosan gini loh aku ini udah jelasin juga di yang sampai isi itu meskipun juga hanya 25 menit tapi secara keseluruhan udah jadi gini biar temen-temen gak bosan atau temen-temen nyaman ya pastikan tempat belajar kalian tuh nyaman kayak gitu jadi gini ada orang yang gak nyaman di lingkungannya ya karena apa ya karena dia gak nyaman gitu loh gak ada yang membuat dia tetap stay kayak gitu ya misalkan kalian nih punya doi nih ya punya doi terus kalian gak buat nyaman ya dia gak bakalan bertahan kayak gitu kan ya kalian tinggal say goodbye gitu kan artinya apa gak ada yang membuat dia bertahan kayak gitu harusnya kalian membuat dia bertahan ya sama kalau temen-temen biar belajarnya bertahan ya buat nih meja belajarnya dirias kayak gitu kan meja belajarnya ditata bukunya terus dikasih apa logo kampus impian terus dikasih minum kalau apa mau belajar nah itu harus kayak gitu bener-bener kayak gitu kenapa karena kalau temen-temen nih mau belajar aja lihat kamar berantakan terus mejanya lihat ya kalian buat semangat buat duduk di tempat itu aja okah-okah jici gitu kan nah apalagi buat belajar yang membutuhkan pikiran jadi yang pertama bersihkan dulu misalkan kamarnya terus tempat belajarnya dikasih motivasi-motivasi kayak gitu kan nah kayak gitu itu yang pertama kalau gak ada kenyamanan buat nyamannya sendiri kalian ciptakan kenyamanan itu sendiri terus yang kedua yang lebih nyaman dari belajar coba hindari kayak gitu misalkan belajar udah nyaman nih masih ada handphone nah handphone ini dihindari kayak gitu jadi matiin aku udah jelasin juga di videonya yang udah aku share ya udah jeniora share itu yang tips and tricks dari A sampai Z tuh gini HP itu tetap mendistraksi di depan mata kalian aja meskipun gak kalian pegang waktu kalian belajar itu bakalan kepikiran gini ini kira-kira di grup sepi apa enggak sih gitu kan terus ada juga kepikiran kira-kira ada yang ngecat gak sih kayak gitu kan dan kayak gitu gak sih kalian tulis deh di kolom komentar kayak gitu terus waktu nih HP tuh HP tuh layarnya udah dimatiin tapi kalian waktu belajar tuh tiba-tiba langsung nolai ke HP gitu kan ini gatel gitu tangannya tuh gatel kan pengen ngecek-ngecek waktu dicek juga gak ada apa-apa itu ke distraksi yang pertama terus belum lagi misalkan waktu belajar HP kok muni kok berbunyi dibuka ternyata di grup bahasnya lagi seneng nih lagi heboh teman-teman akhirnya ikut bahas kayak gitu kan itu distraksi kayak gitu ya refleks gitu kan refleks misalkan udah gini-gini terus lihat HP nolai gini kan nah waktu nolai ya diambil kayak gitu kan nah itu yang udah tertanem lah isinya bahkan waktu HP-nya ya waktu HP-nya teman-teman udah matiin nih udah pasti gak ada notif udah pasti gak ada bunyinya nih udah mati atau di mode pesawat kalau gak kalian jauhkan itu diperasan tuh ada gatelnya kan ini aku belajar harus cepat selesai biar aku langsung bisa pegang HP nah gitu kan nah itu penyakitnya kan nah makanya aku dulu dapet saran tuh gini HP udah dimatiin dijauhkan kayak gitu yang gak bisa diambil tangan gitu loh ya kalaupun mau diambil harus berdiri gitu kan nah kayak gitu itu yang bener-bener manjur ya kayak gitu nah ini ada yang komen padahal gak punya 2i tapi tapi apa ini tapi masih tetep aja ngecek gitu ya emang gitu sih apalagi kalau udah meskipun udah dimatikan ya udah dimatikan tuh masih pengen aku belajarnya harus cepat biar bisa cepat buka WhatsApp gitu kan itu masih jadi virusnya emang kalau bisa ya dijauhkan kayak gitu jadi itu ya biar belajarnya nyaman ya cari buat kenyamanan sendiri yang pasti kalau udah nyaman jangan ditinggal ya kayak gitu kasihan ya nah jadi buat nyaman buat nyaman terus yang kedua jauhi distraksi kayak gitu kalau nyaman aja kalau masih datang distraksi pasti keganggu jadi yang pertama buat nyaman terus yang kedua jangan ada distraksinya gangguannya kayak gitu itu ya yang penting ya yang penting kalau udah nyaman jangan ditinggal kayak gitu aku sering sering kak dibuat nyaman terus ditinggal bener gak sih kalian kayak gitu ya ini aku ini ya biar gak bosan aja serinya tuh biar lebih nyantai aja kayak gitu karena kadang sesuatu yang kaku yang gak nyantai itu juga sulit diterima tiap mau baca buku selalu pengen rebahan ya kadang gitulah ya sibuk gak ngapa-ngapain kayak gitu terus tips dong kak untuk menjawab soal demikah secara tepat dan benar kak menjawab soal secara tepat dan benar ya belajar ya kalau secara tepat dan benar itu kuncinya temen-temen tahu materinya dan kalian banyak latihan soal itu sih kuncinya cuma dua itu ya karena hanya dua itu materi paham kalian latihan soal sering itu bakalan ngejarkan secara tepat benar bahkan cepat kayak gitu karena apa ya kayak tangan itu udah mau gerak sendiri gitu pernah gak sih kebayang gini kalian ngejarkan soal belum soalnya selesai tapi udah paham ini soal mau dibawa kemana nah kalau temen-temen baca soal kayak gitu dan kepikiran kayak gitu berarti temen-temen udah paham babnya kayak gitu tapi kalau temen-temen baca soal dibaca satu kali dua kali masih gak paham nah berarti temen-temen harus belajar materi itu tapi kalau temen-temen nih baca sekali soal aja terus oh alah ini nanti yang diminta itu kesini arahnya terus diminta kesini terus yang ditanya ini oh ya bener yang ditanya ini nah itu berarti temen-temen udah ada di tahap paham materinya perlu perlatihan soal perlu terus next untuk penempatan pilihan SNMPTN penempatan untuk pilihan 1 dan 2 bagaimana ya strateginya pilihan 1 yang benar minat atau yang passing grade nya tinggi dulu kalau aku ya kalau dari aku yang pilihan pertama itu yang pilihan pertama aku pasti taruh pilihan pertama itu yang sesuai yang benar-benar minat misalkan nilai aku 63 nih, FTDM misalkan 67 ini masih ada gap dikit kan tapi enggak apa-apa pilihan pertama aku FTDM tapi yang pasti pilihan kedua aku nanti yang dibawa passing grade aku kayak gitu jadi kalau kurang sedikit kalian paksakan nomor 1 sesuai minat kalian enggak apa-apa tapi kalau misalkan passing grade aku ya karena 2016-2017 passing grade ya ya kan passing grade aku masih 30 minat aku FTDM 63 coy nah itu kayak antara kalian harus minat sama bunuh diri hampir hampir ini ya jauh ya hampir dekat ya jauh ya karena ya kalian 30 tapi minat kalian yang di 60 itu susah kayak gitu tapi kalau masih sedikit tuh enggak apa-apa nomor 1 minat yang kedua nilai yang aman buat kalian masukin kayak gitu ya kayak gitu sih kadang kalau selama sekarang masih ada waktu 3 bulan enggak apa-apa kalian bermimpi kayak gitu kan bermimpi biar punya semangat lebih tapi kalau udah mendekati nanti mau enggak mau teman-teman harus sesuai realita ya jadi berharap hoki rezeki boleh tapi harus harus teman-teman berdasarkan fakta kayak gitu kalau faktanya teman-teman nilainya masih misalkan 50 yaudah cari yang diatasnya 50 dikit dan cari yang dibawahnya 50 kayak gitu itu pasti lebih banyak peluangnya kayak gitu tapi untuk sekarang enggak apa-apa harus punya target yang tinggi gitu ya terus aku coba baca lagi gimana cara supaya ningkatin semangat belajar semangat belajar semakan ada yang bilang disemangatin kalau enggak punya kasihan nah cara ningkatin semangat teman-teman ini pasang mimpi kalian itu logonya itu ditaruh dimana yang terlihat karena apa kalau teman-teman ada mimpinya ada punya tujuan dari hati dari hati punya tujuan kalau kalian tuh tulis itu pasti pengen kasih yang terbaikan kayak gitu kan kayak teman-teman ini nih punya doi lah ya itu dari hati kan nah pasti pengen kasih yang terbaikan kayak gitu sama kalau kalian pengen di ITB dan dari hati teman-teman ya pasti kalau keinget logo ITB kalian pengen belajar kayak gitu gitu aja sih dari doi dari teman-teman kelas enggak dari doi dari T.A.J. ya nanti ya nanti salah tujuan ya kita lanjut ke next kalau untuk persiapan ITBK lebih baik banyakin latsol atau belajar materi dari aku balance tapi secara balance-balancenya itu enggak mungkin bisa seimbang ya sekarang kalau dari tiga bulan ini ya aku mending dua bulan ini materi kenapa? untuk kalian memahamin materi itu jauh lebih membutuhkan waktu ya jauh membutuhkan waktu menguras tenaga waktu juga itu dua bulan harus teman-teman kejar nah baru latihan soalnya itu satu bulan kalau menurut aku harus imbang tapi kalau dengan waktu yang sekarang masih ada waktu teman-teman kasih materi dulu nah nanti baru satu bulan ini kalian latihan soal jangan sampai buka materi lagi tapi kalau buka materi pun ya review ringan-ringan dikit artinya materinya udah masuk udah dua bulan lalu udah aku isi udah aku cas jangan sampai tinggal satu bulan buka lagi belajar lagi semuanya hilang lagi jangan sampai kayak gitu ya dan kali jangan kayak gitu ya water park men ya gitu lah ya ya intinya sekarang materi dulu terus nanti latihan soal ya kalau teman-teman ini ya teman-teman latihan soal yang banyak satu bulan sebelum TBK biar ini ya waktu di TBK nggak dikerjain soal ya tapi kalian yang ngasain soal gitu yang kedua bagaimana dong untuk memilih jurusan yang tepat dan benar kalau dari jurusan itu aku udah sampaikan juga di videonya tes minat bakat ya tes minat bakat itu sebenarnya bisa aja beda cuman paling nggak kalian tuh basisnya basicnya tuh secara analisis ya karena tes minat bakat itu nggak hanya kalian ngejakan terus dapet gambaran yang ngawur enggak tapi di sistemnya tuh ada analisis ada yang memetakan secara analitis gitu loh jadi teman-teman tau oh ternyata aku minatnya disini 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 kayak gitu jadi tes minat bakat terus yang kedua ya kalian tertariknya apa coba pikir-pikir lagi terus buka website-nya PTN tanya alumni itu membantu kayak gitu itulah ya udah lagi nggak berdanyaan nih oke udah nggak ada sih oke udah nggak ada segeranya itu menjawab nah ini mungkin aku buka kesempatan nih ya buat tiga penanyaan nih kalau ada nih tulis di kolom komentar ya kurang lebih seperti itu ya kayak gitu ya kita nyantai ngobrol-ngobrol di Sabtu sore kayak gitu ya aku kasih tiga kesempatan buat penanyaan nih sebelum kita tutup dan kita akhiri ada nggak nih yang mau nanya nih jangan malu ya nggak boleh malu ya ntar malu-maluin oke nggak ada aku hitung sampai sepuluh nih ntar oke boleh boleh ntar rekaman ini rekaman apa nih yang diminta nih aku waktu nyanyi oke ada yang tanya kalau belajar matematika itu enak perbap terus latihan soal apa nyoba ngerjain soal mtbk tahun kemarin kalau aku sendiri aku sendiri mau belajar turunan aku nggak nggak ngerjakan soal turunan dulu baru review nggak kebalik tapi kalian paling nggak kalau mau belajar turunan review materinya belajar apa namanya materinya pahamin alurnya gimana cara ngerjainnya terus kalian coba soal soalnya baru nanti latihan soal nah itu yang bener ya benernya disitu nah nanti pas latihan soalnya ini nggak sebatas 1-2 tapi kalau bisa langsung 20-30 kayak gitu dan aku utbk di tahun 2017 tapi aku latihan soalnya sampai di proyek perintis 98 aku sampai tahu misalkan dulu itu namanya proyek perintis terus Sipen Maru terus ada lagi SNMPTN dulu itu tes akhirnya diganti jalur undangan baru yang tes tulisnya SBMPTN sampai tahu karena aku flashbacknya nggak 5 tahun kebelakang tapi bisa sampai 10 tahun kebelakang bahkan di soal 99 di tahun 2000 itu aku masih latihan soal karena aku waktuku banyak latihan soalku bisa banyak kayak gitu jadi materi dulu ya terus aku telat masuk boleh minta rekaman nanti boleh apakah kita jangan ikuti biasanya di-share atau nggak kalau mengikuti buta secara buta jangan jadi artinya teman-teman hanya berpatokan di situ aja jangan karena kalian nggak tahu kejutan dari panitia pembuat soal gimana kalau ada yang nge-share soal pertahunya bab ini bab ini bab ini berapa soal berapa soal nggak apa-apa kalian tetap ikuti nggak apa-apa tapi jangan berhenti dari itu aja ya teman-teman tetap aja belajar sepenuhnya nanti yang keluar di UTPK APC ya terserah yang membuat soal tapi jangan berpatokan di kisi-kisi karena kalau kisi-kisi-kisinya nggak keluar atau misalkan tahun kemarin keluar di tahun ini nggak keluar ya kalian bisa apa kalau cuma ngandelin kisi-kisi jadi boleh dilihat tapi jangan putah gitu aja kalau dari SMK lintas minat bisa nggak antara kalau bisa nggak ini gini ya kalau teman-teman mau pastikan coba di website jurusannya teman-teman misalkan pengen di UGM berarti ketik UGM.ac.id pengen masuk ITB ITB.ac.id domennya belakangnya itu ui.ac.id ui.ac.id itu diklik aja nanti cari jurusannya bahkan di jurusannya itu nanti ada loh misalkan ini menerima dari jalur SMA ini menerima dari jalur SMK itu cara tercepat kalian tahu kayak gitu jangan nunggu dapat informasi dari internet atau dari Instagram itu susah lama tapi kalian langsung masuk di webnya PTN-nya aku gembiar tapi males banget belajar buat di daun ya gak apa-apa males gak apa-apa karena gini ya katom itu ada tampolan-tampolan ya tampolannya kayak gini kalian gak mesti harus belajar kayak gitu gak mesti harus nyiapin UTPK karena gak mesti kalian yang harus berhasil di UTPK kayak gitu masuk gak jadi kalian gak gak harus belajar buat nyiapin UTPK karena yang lolos juga gak harus kalian masih ada orang yang banyak itu mungkin agak nyakit ya tapi emang rendungan apa yang kalian mau harus kalian bayar kayak gitu gak mungkin kalian di Indomaret pengen cimori terus dibawa langsung membuka pintu keluar ambil aja itu gak mungkin kalian harus bayar di kacir Indomaret jadi ya harus kalian bayar bayarnya kalau pengen masuk PTN ya belajar kalau kalian gak masuk PTN gak pengen ya gak apa-apa kan yang lolos gak mesti kalian dibat santai kadang sindiran biasanya sindiran cek-cewek agak biasa tapi mematikan cek-cewek gimana nih kayaknya selu-selu tapi ternyata nyakit bener kalian gak belajar gak apa-apa karena yang gak masuk PTN juga gak harus kalian jahat banget kalau minta tip buat fisika ini ya aku fisika juga aku sendiri kurang tapi kalau fisika aku selalu dikasih tahu guru itu gini kalau fisika itu sama belajar di kehidupan nyatanya realnya itu gimana kalau kalian bisa komperin antara rumus sama yang terjadi secara nyatanya itu bakal nanti keingetnya itu cepat gitu ya misalkan asasberg itu kenapa sih kok rumusnya kayak gitu di kehidupan nyatanya itu asasberg itu kayak apa gitu kan bahkan nanti misalkan teman-teman lupa nih rumusnya tapi gara-gara inget di real lapangannya itu kayak gini tiba-tiba kerikol aja rumus fisikanya bisa saja kayak gitu ya mungkin teman-teman harus lihat juga di kondisi nyatanya gimana ini satu lagi kalau SBMPTN itu enggak tergantung domisili kalian menurut aku kalau domisili itu enggak bergantung kalau SBMPTN memang real pakai nilai jadi mau kalian di Jawa Timur ngambil PTN Jawa Barat selagi nilai kalian masuk ya enggak apa-apa kayak gitu pasti diterima kalau emang nilai kalian masuk dan memenuhi kayak gitu bahkan dari sekolah yang enggak top 1000 pun top 2000 top 3000 top 10 enggak berpengaruh kalau misalkan nilai kalian itu tinggi kayak gitu kan emang mencukupi karena SBMPTN itu benar-benar dari realnya makanya kalau kalian masuk di unif-unif top PTN UI, ITB, UGM itu kalian bakalan temuin orang-orang dari daerah-daerah yang jauh di ITB ada yang dari Sulawesi ada yang dari Jombang ada yang dari Jawa Timur Jawa Tengah ya karena dia enggak apa ya enggak batasin provinsinya kayak gitu nah kalau SNM mungkin faktornya dari alumni terus dari track record sekolah nilai sekolah itu ada di LTMPT bukan LTMPT tapi yang enggak tahu badannya intinya tiap sekolah itu punya nilainya masing-masing di mata perguruan tinggi enggak mungkin dong sekolah yang bagus sama yang sekolah sedangkan antara 90-nya di sekolah tinggi sama 90-nya di sekolah yang menengah kan beda kan pasti harus ada standarnya nah standarnya ini perguruan tinggi yang punya kayak gitu udah gitu aja ya tip belajar yang kayak hafalan itu gimana kadang habis belajar gampang paham tapi gampang lupa juga nah kalau biar paham dan enggak cepat lupa kalian harus belajar tapi setelah belajar itu latihan soal sebanyak mungkin itu yang bikin kalian enggak lupa kayak gitu kalau teman-teman nanya materi misalkan ini buka nih materi oh iya lewat lagi oh iya lewat lagi lihat soal ya lewat juga oh iya gitu aja yang bisanya tapi kalian nih coba belajar sama kalian tulis terus kalian coba kerjakan soalnya 1, 2, 3, sampai 10 soal itu bakal ingat lebih tertanam kayak gitu ya oke dari aku itu aja aku rasa cukup kita akhiri dengan ini ya berdoa ya kayak gitu ya oke berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilahkan oke berdoa dicukupkan selamat sore teman-teman kita nanti berjumpa di zoom berikutnya pasti dikabarin di grup teman-teman kayak gitu thank you teman-teman jangan lupa tryoutnya ya dikerjakan ya sama dievaluasi nanti oke yang tidur jangan lupa zoomnya leave ya kalau ada momen tertentu nanti story di instagram text seniora kayak gitu ya thank you guys thank you